Pemerintah Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan pehijauan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Penanaman pohon dilakukan bersama masyarakat dan siswa sekolah di lokasi rehabilitasi hutan dan lahan kawasan inti pusat pemerintahan di Kabupaten Panajam Pasir Utara pada 20 Desember lalu. Pemerintah Presiden Joko Widodo Pertama kali baru kesini. Pemerintah Presiden Joko Widodo Dan kebetulan saya bisa foto langsung sama Pak Jokowi di sampingan itu sangat kayak senang banget gitu. Kayak bisa dapat kesempatan foto langsung sama Pak Jokowi. Jadi nanti semoga tuh dia lebih listari dengan kita ngadakan tanam pohon. Jadi hutannya lindung gitu mencegah longsor juga. Dengan konsep Nusantara ini kan Forest City artinya kawasan ini harus hijau. Lingkungan di sini juga harus hijau. Dan yang terakhir gedungnya juga harus gedung-gedung yang hijau, green building. Sehingga ini mulai karena pas musim hujan udah mulai turun, kita mulai menanam kalau di tadi di lingkungan setanah tadi adalah tanaman-tanaman yang berkaitan dengan estetika. Yang kedua tadi dan yang ketiga ini adalah dalam rangka bangun kembali, reforestasi, penghutanan kembali, penghijuan kembali. Dalam rangka kita mendapatkan tropical rainforest dari monokultur menjadi tropical rainforest, dari yang hanya ekaliptos menjadi nanti bermacam-macam jenis pohon, jenis tanaman yang kita tanam seperti sekarang kita lihat. Pak, hari ini kan penanamannya ada di tiga tempat. Apa sih sebetulnya komitmen pemerintah terkait hubungannya? Ya, memang beda-beda. Memang kita harus selesai sampaikan di lingkungan istana itu untuk hijauan dan estetika. Kalau yang ini, ini betul-betul memang untuk lingkungan, untuk hutan tropis, untuk lingkungan. Dan nanti kalau di lingkungan kawasan IKN ini sudah selesai, melebar keluar IKN. Saya kira produksi di Mentawir kan 15 juta dipit per tahun. Jumlahnya banyak sekali. Kalau untuk investasi sendiri Pak, groundbreaking fase tiga targetnya berapa? Target nilai investasi? Ya, yang paling penting yang sudah groundbreaking itu ada progresnya. Ada perkembangan setiap bulan. Seperti tadi, hutan nusantara misalnya sudah selesai 34 persen bagus. Saya tanya sebelum Agus itu selesai-selesai. Dan nanti Januari kita akan groundbreaking lagi, mungkin lebih dari 10 juga. Kita mulai lagi. Boleh spill nggak Pak-apa aja yang di groundbreaking bulan Januari? Macam orang. Nanti Januari kita kesini lagi. Tapi yang jelas, semakin banyak investor yang datang, investor lokal, investor nasional, yang juga beberapa sudah berpartner. Pemirsa setia, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terabit lainnya. Saya Dina Puspita Sari, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.